Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi anda semuanya bagaimana keadaannya sehat Alhamdulillah semuanya sehat ya nah sekarang coba periksa dalam gacinya di bawah bijak di bawah kursi kalau ada sampah silahkan anda buang ketuh sampah yang ada di depan kelas kita nah silahkan gitu dulu nah kalau kelas kita udah bersih udah rapi kita banyak lebih nyaman dan lebih bersemangat lagi oke sebelum kita mulai pembelajaran kita baca doa dulu ya supaya kita dilindungi oleh Allah SWT dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir nah percobaan dibimbing oleh ketua kelas nah ibu akan ambil absen dulu ya coba anda lihat kiri kanan apakah temennya ada 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 semua udah berarti semuanya hadir ya Alhamdulillah semuanya hadir sekarang ibu akan bertanya kepada anda siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu siapa yang masih ingat ya apa ya buat pelajaran minggu lalu itu kita telah belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia nah untuk hari ini kita masuk ke pada materi baru lagi yaitu tentang Zen Aditif dan Zen Aditif nah sebelum kita melakukan pelajaran kalau kita tahu dulu apa tujuan dari matanya kita pada hari ini yang pertama itu anda mampu menjelaskan jenis Zen Aditif nah yang kedua itu anda mampu menjelaskan jenis Zen Aditif nah yang ketiga itu anda mampu menjelaskan pengaruh dari Zen Aditif dan Aditif bagi kesempatan nah yang terakhir anda membuat karya tulis tentang penyelaskan jenis Zen Aditif tapi untuk hari ini kita mampu membahas tentang jenis Zen Aditif nah yang lainnya kita bahas pada ibu depan ya ibu harap anak-anak mengikuti pembelajaran kita pada hari ini tuh dengan bersungguh-sungguh bersungguh 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 bersungguh-sungguh sering sangat erat hubungan dengan kehidupan kita contohnya pada makanan, anak-anak makan, minuman supaya anda tahu apa yang anak-anak makan tersebut oke sekarang kita mulai lagi masuk ke materinya seperti anak-anak tak tahu di kantin sekolah kita maupun di jajanan jalatan yang di depan terbak sekolah kita itu makanannya pasti benar dan sepenuhnya benar ya benar, nah tahukah anda eh contohnya itu kita kita ambil dari es campur pulani nah bapak anda dari mana warna-warna tersebut didapatkan warna itu sangat menarik dan betat nah itu ditambahkan oleh pedagang dengan zat tambahan nah zat tambahan yang dicampurkan pada makanan dan minuman tersebut itu yang dinamakan zat aditif siapa yang bisa mengimpulkan dari pernyataan ibu tadi pengerjian dari zat aditif siapa yang tahu? silahkan jadi menurut teman-teman anda itu benar? ya benar jadi zat aditif itu merupakan suatu zat atau bahan makanan yang ditambahkan secara sengaja pada makanan dan minuman untuk meningkatkan nilai utuh nah mutu yang seperti apa? itu seperti meningkatkan warna rasa aroma dan lain sebagainya sekarang tadi kita lakukan nah zat aditif dulu ya nah apa tadi zat aditif? ya benar kita lakukan suatu zat atau bahan yang ditambahkan secara sengaja dalam makanan dan minuman untuk meningkatkan meningkatkan apa? nilai mutu nah sampai disini anda semuanya paham apa yang dimaksud dengan zat aditif? paham nah selanjutnya kita masuk kepada berapa? jenis-jenis dari zat aditif siapa yang tahu zat-zat aditif itu? apa? pewarna lagi pengawet pemanis penyelamasa pengaruh alamat ya benar-benar yang pertama kita bahas dulu ya pewarna nah tahu gak ada tujuan dari kemarin awarna? nah jadi tujuan masyarakat memberikan pewarna dan makanan itu untuk membuat makanan itu lebih menarik warna-warnanya nah pewarna ini ada yang alami dan ada yang perbuatan yang alaminya apa? sekarang ibu boleh contoh pernahkah anda memakai nasi kuning? atau penyelamanya? pernah itu warna kuning telah seluruh dimana? dari ya benar-benar kunyit nah jadi kunyit itu merupakan contoh alami dari pewarna ada kunyit kunyit itu warna? kuning terus apa lagi? apa? pandan pandan kewarna apa? hijau terus apa lagi? buah naga warna merah dan lain sebagainya pewarna buatan itu melalui proses kimia nah apa sih contohnya dari pewarna buah bar ini siapa yang tau? ya bahannya brilliant brilliant blue atau CRC nah ini biasanya ditemui di kemampu terus apa lagi? erythrosit terus lagi karmoisin kewarna alami dan kuatan ini juga mempunyai kelemahan dan kelebihan dan siapa yang tau ya bahannya yang alami ini itu lebih sehat tapi kelemahannya warnanya itu terlalu punca dan tidak sesuai dengan keinginan kita nah selanjutnya yang buatan ini itu kelebihannya warnanya itu lebih pekat dan lebih menarik tapi kekurangannya itu kalau kita konsumsi berlebihan itu bisa menyembuhkan penyakit makanya pemberian warna keren maklar itu secukupnya dan sesuai nah sampai disini ada kata hal yang bagian warna nah selanjutnya kita itu masuk kepada pengawet pengawet nah kunjung dari pengawet ini apa? ya benar untuk memperpanjang waktu ketahanan dari makanan dan minuman tersebut nah pengawet ini juga ada alami sama buatan alami ini apapun contohnya? contohnya itu ada pemanasan dan pengasinan 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 ini contohnya itu garam nah di garam itu fungsi pengasinan itu di garam itu untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri pada makanan nah yang buatan apa bu? yang dari proses kimia aminnya? kimia itu ada ada natrium natrium bentoan ada asa bentoan terus ada natrium natrium nitrit nah inilah jenis contohnya yang contoh alami sokotan pada korek sama disini yang tak paham oke semuanya paham selanjutnya maksudnya ketiga itu ada pemanas nah papa disini tujuannya untuk menambahkan rasa manis yang lebih pada makanan dengan lima disini juga ada yang alami ada buatannya yang alami apa contohnya? siapa yang tahu? iya benar gula pasir gula aren ya benar lagi nah disini yang alami pada hewan juga pada tumbuhan yang pentu pada sayur sama buah yang hewan itu madu madu kan diambil oleh buah di bunga nah yang buatan apa bu? yang buatan itu aspartam namanya aspartam nah ini tuh 200 kali 100 kali lebih manis dari gula sebu ini ada gula sebu tadi buah ibu aspartam terus ada lagi si klaret stikulapan stikulapan ini 30 30 kali lebih dari manisnya dari tebu nah sampai disini anda paham tentang pemanis ada duit tanyakan oke semuanya paham ya sekarang coba anda catat dulu yang di bapak tulis ini udah ibu hapus yang bagiannya disini ya nah yang selanjutnya itu ada yang keempat jenisnya apa lagi penyedap rasa penyedap rasa tujuan dari penyedap rasa ini apa sih bu tujuan itu pemberian cinta rasa kepada makanan itu sendiri nah penyedap rasa ini juga ada yang alami dan buatan yang alami ini seperti apa setiap ini buat anda apakah anda bikin nasi goreng apa ya benar bawang putih apalagi bawang merah apalagi daun bawang dan lain sebagainya yang buatan pada penyedap rasa yang buatan pada penyedap rasa nah seperti ada nomor lima kamu jenis yang ringan dihikatin seperti pirus atau selain sebagainya itu ada rasa atau seperti gurih seperti gurih itu dari msg contohnya itu ada msg nah siapa tau msg ini artinya mono stadium gluta yang pertama atau disebut juga dengan micin pasti akan anda tahu semangat nah pemberian nsg atau micin ini untuk menambah citarasa yang lebih gurih dan rinyak pada makanan baga yang ini yang menyedap rasa apakah anda sudah metri yang menyedap rasa sudah nah ekonomi ini ya selanjutnya yang kelima itu ada ada apa lagi yang kelima pemberian aroma nah apa sih tujuan pemberian nama-nama itu ya memberikan daya tarik supaya untuk dinikmati nah disini juga ada yang alami dan kekuatan yang yang contoh dari pandai nama-nama yang alami apa ya apa ya apa daun jeruk ya bisa bisa daun jeruk apa lagi daun at sirih dan lain sebagainya yang kekuatannya apa yang mau di proses kimia etil putih itu rasa apa rasa rasa manas terus ada etil putih itu itu membuat rasa apel sampai disini adiknya semuanya paham oke paham kita lanjut yang terakhir itu bahan lagi bahan penasaman penasaman bahan penasaman nah tujuan bahan penasaman ini siapa yang tahu ya benar untuk mengatur makanan mengatur penasaman makanan dan juga menghilangkan rasa mua pada makanan yang kita makan terus untuk penetrakan tadi sini juga ada yang alaminya juga ada buantan yang alaminya apa pengasaman jeruk nipis biasanya itu pada pan iya panas 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 dan minuman jus bisa terus yang luar penanya apa contanya siapa yang tahu biar benar berusaha liat dan juga terus apa lagi pasang citrat dan lain sebagainya nah inilah ada 6 jenis zat aditif yang perlu kita ketahui nah sampai disini karena kalian semua paham tentang jenis zat sama jenis zat aditif ini semuanya paham enggak kalau udah paham semuanya minggu lalu ibu sudah menyuruh aditif membawa 10 jenis makanan yang mempunyai laga komposisi udah bawa semuanya udah bagus terus sekarang coba aditif berkelompok sesuai kelompok yang ibu kasih kemarin minggu lalu silahkan duduk berkelompok sudah terus silahkan keluarkan LKS nya LKS yang udah dibagi juga pas minggu lalu terus baca dan pahami petunjuk dari langkah-langkah tugas yang ada di LKS kalau belum paham silahkan tanyakan kepada ibu ya oke semuanya ada paham paham oke semuanya ada paham silahkan kerjakan LKS mulai dari sekarang jangan berisik harus bekerja sama ada saling membatu silahkan diskusinya sudah selesai sekarang kita mempresentasikannya mulai dari kelompok satu kelompok satu silahkan menuju ke depan Alhamdulillah semua kelompok sudah tampil hasil diskusi dari masing-masing kelompok itu sangat bagus sudah menarik terus sangat informatif oke untuk terakhir untuk kesimpulan siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini cukup satu orang saja siapa yang mau nanti kasih nilai hapus siapa yang mau ya silahkan ya benar nah jadi Z aditif itu suatu dan atau bahan yang ditambahkan secara sengaja pada makanan ginuman untuk menilai itu nah jadi jenis-jenis Z aditif apa saja ya benar ada pewarna pengawin pemanis menyedak rasa penasaman dan senyah jadi ibu harap setelah anda mempelajari Z aditif ini tidak ada tidak ada lagi yang tidak tahu itu dan aditif itu apa terus jenis-jenis apa keren nah ini sangat mendekat hubungan dengan hidupan anak masing-masing nah contohnya itu kepada makanan makanan itu adzat apa saja terus warna-warna pada krimat itu dari mana adzat apa saja cukupnya oke semuanya paham oke ibu sangat suka sekali dengan kelas ini karena kelas ini selalu pelajar itu bersemangat dan antusias untuk pembelajaran berikutnya itu sangat cukup sekali makanya kita tahan dan sebaiknya di tingkat kelajian beri hampur untuk kita semuanya untuk evaluasi terakhir ibu mau anak 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 itu keluarkan kertas yang sepuluh 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 saja terus bikin lama terus bikin kelas sudah ibu mau anak bikin menjimpulkan materi kita pada hari ini cukup setengah lebar saja sudah kalau selesai silahkan diletakkan di atas beja ibu yang disini dan untuk pengumpulannya para LKSK yang sudah dikerjakan tadi silahkan perpasannya dulu ke ketua kelas jadi ketua kelas itu yang mengantarkan nanti ke rumah guru di atas beja ibu ya untuk tugas tambah hari rumah anak kerjakan evaluasi di buku paketnya itu halaman 74 yang bagian arisnya dan dibuat di pelatihan yang besok diukulkan segalanya tidak buat oke untuk pembelajaran minggu depan kita tuh masuk kepada zat adiktif lagi ya dan bagikan zat adiktif minggu besok masuk ke zat adiktif jangan lupa baca bukunya di rumah dan informasi itu tidak hanya pada buku di media sosial juga ada media elektronik silahkan cari informasi yang sebanyak banyak nya tentang zat adiktif ini sekian dulu untuk hari ini waktunya juga sudah habis semoga anda itu ilmu yang dikodikan bermanfaat jika ibu salah kata dan perbatan ibu maaf sekian dulu dari ibu penilaian wadidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu pamit ya dikodan 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 dikodan